Halo kawan murid, sudah tau kan apa saja sel yang berperan dalam sistem imun tubuh? Dari mana dia berasal dan bagaimana fungsinya? Tapi teman-teman sudah tau belum, dimana sih pabrik yang memproduksi sel imunitas itu? Dan bagaimana perkembangan mereka? Yuk kita cari tau! Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Nah pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan sel imunitas di dalam tubuh. Sebelum lanjut, teman-teman pernah denger gak sih istilah hemopoiesis atau hematopoiesis? Hematopoiesis adalah peristiwa pembentukan sel darah. Sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leuposit, dan platelet atau trombosit atau keping darah. Eh tunggu, kok jadi ngomongin sel darah sih? Iya, karena salah satu sel darah alias sel darah putih lah yang berperan dalam sistem imun tubuh. Jadi kita akan membahas mengenai hematopoiesis. Yuk kita simak lebih lanjut. Sudah sedikit disinggung ya pada video sebelumnya bahwa sel imunitas berasal dari sel punca yang ada di dalam sum-sum tulang atau bone marrow. Nah, lebih spesifiknya sel imunitas itu berasal dari sel punca hematopoietik atau hematopoietik stem cell atau biasa disingkat HSC yang berada di dalam sum-sum tulang merah. HSC ini bersifat pluripoten alias memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi banyak sel diantaranya sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Terus gimana sih proses terbentuknya sel imunitas itu? Ini dia penjelasannya. Pada saat hematopoiesis, awalnya HSC berdiferensiasi menjadi sel CMP atau kemon myeloid precursor yang merupakan precursor sel darah dan sel CLP atau kemon lymphocyte precursor yang merupakan precursor lymphocyt. Sel CMP akan berkembang menjadi sel MEP atau megakaryocyte erythroid precursor atau sel platelet progenitor yang akan berkembang menjadi megakaryocyte dan berkembang lagi menjadi platelet atau thrombocyt yang berperan dalam proses penggumpalan darah ketika terjadi luka. Selain itu, sel MEP juga berkembang menjadi BFUE atau Burst Forming Unit Erythroid yang merupakan erythroid progenitor, kemudian menjadi CFUE atau Colony Forming Unit Erythroid, proeritroblast, eritroblast, retikulosit, dan akhirnya menjadi sel darah merah atau erythrosit. Sel darah merah yang matang akan meninggalkan sum-sum tulang dan memasuki sistem sirkulasi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, sekarang fokus ya. Kita akan mulai membahas perkembangan sel imunitas, yaitu sel darah putih. Sel punca yang akan berkembang menjadi sel darah putih terdiri dari 3 komponen, yaitu lymphoblast, monoblast, dan mieloblast. Lymphoblast akan berkembang menjadi linfosid, monoblast akan berkembang menjadi monosid, sedangkan mieloblast akan berkembang menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bagian berikut. Sel CMP atau prekursor sel darah akan berkembang juga menjadi GMP atau granulocyte monocyte prekursor yang merupakan prekursor leukosid. GMP akan berkembang menjadi 4 tipe sel, yaitu basofil, eosinofil, pronielosid yang akan berkembang menjadi neutrofil dan monosid. Kemudian, CLP yang merupakan prekursor linfosid akan berkembang menjadi sel imunitas yang spesifik. Di antaranya, sel pro-NK yang akan berkembang menjadi sel natural killer, sel pro-T yang akan berkembang menjadi sel dendritik, T-sel, dan T-penolong atau T-helper yang berkembang menjadi sel TH1 atau sel TH1, dan sel TH2 atau sel TH2. Kemudian, sel pro-B yang akan berkembang menjadi sel B dan berkembang lagi menjadi sel plasma. Sel monosid dapat juga berdiferensiasi menjadi sel makrofag dan di kulit menjadi sel dendritik. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya granula, sedara putih atau leukosid dikelompokkan sebagai berikut. Leukosid dikelompokkan menjadi granular leukosid dan agranular leukosid. Granular leukosid terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan, agranular leukosid terdiri dari limfosid dan monosid. Neotrofil berfungsi dalam non-phagocytosis, patogen, dan puing-puing seluler. Berperan sebagai respon pertama infeksi bakteri, memiliki kemampuan untuk bergerak secara ameboid yang masuk melalui pori-pori pembuluh darah kapiler menuju sel atau jaringan yang terinfeksi. Atau disebut juga dengan kemampuan diapedesis. Selanjutnya, eosinofil memiliki kemampuan untuk menggunakan konten granulanya untuk mencerna patogen besar seperti cacing dan mengurangi peradangan. Sedangkan, basofil dapat meningkatkan aliran darah ke jaringan yang terluka dan respon inflamasi. Hal tersebut karena basofil dan sel mass dapat memicu sekresi histamin yang membuat pembuluh darah melebar dan penyempitan seluruh udara menuju paru-paru. Lalu, sel infosid bertanggung jawab dalam imunitas spesifik yang memproduksi sel B dan sel T seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah monosid. Monosid memiliki fungsi yang sama dengan neutrofil dan bahkan lebih efektif dari neutrofil, yaitu berfungsi dalam memfagocytosis patogen dan puing-puing seluler. Monosid berkembang menjadi makrofag dan sel dendritik yang dapat merangsang sel leukosid lainnya untuk mempertahankan imunitas tubuh. Nah, bagaimana sekarang sudah tahu kan dari mana asalnya sel imunitas itu dan bagaimana dia berkembang menjadi sel-sel imunitas untuk menurangi tubuh kita? Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan sel imunitas. Selanjutnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Pernahkah kamu mengalami luka? Misalnya karena tergores pisau atau benda tajam lainnya yang dapat menyebabkan luka terbuka atau terkelupasnya kulit dan keluarnya darah? Nah, menurut pendapat kamu, jika terjadi luka terbuka seperti itu, sel imunitas apakah yang akan berperan dalam pertahanan tubuh dari infeksi? Tulis jawabannya di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai imunitas spesifik yang meliputi imunitas seluler yang membahas respon imunitas seluler dan imunitas humoral yang membahas jenis-jenis antibody atau imunoglobulin dan respon imunitas humoral. Selamat belajar, dan sampai jumpa! Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya!